Batuan diproses sistem asam dan diendapkan dengan elektrowining menghasilkan logam mulia Pengen tahu caranya guys, simak terus video ini Halo guys, jumpa lagi di channel DinerTor Bagaimana kabar semuanya? Alhamdulillah, baik-baik semua ya Kali ini channel DinerTor akan mengambil pengendapan dari sisa-sisa cupin cuci kimia batuan ya guys, yang ini guys Dengan memakai elektrowining, ini guys elektrowiningnya Ini caranya akan saya ambil dengan elektrowining Setelah itu akan saya saring, bilas, dan akan saya logamkan Nanti terdapat logam apakah di cairan buka sepin ini guys ya Ini Oke guys, tidak usah panjang lebar Menonton terus video channel DinerTor ini sampai selesai Dan apabila menurut anda video ini bermanfaat berguna Serta menginspirasi untuk anda Maka jangan lupa Tekan ini guys, tombol subscribe-nya Bunyikan loncengnya Dan share ke teman-teman anda Agar teman-teman anda juga ngerti Oke guys Selamat menonton Ya ini guys, langkah pertama Saya cek cairanya ini guys pH-nya ada berapa Ini dilihat 1,5 guys ya Ini akan saya naikkan menjadi pH 2 guys Habis itu saya elektrowining Oke Laskah selanjutnya guys Ini saya siapkan dulu Kostik soda Untuk meningkatkan pH di cairan Yang akan saya elektrowining Dengan pH 2-3 guys Dan ini sudah saya tambahkan kostik sodanya Bisa anda lihat di video ini guys Saya cek lagi cairan yang sudah Saya kasih kostik soda Dengan pH meter Dan bisa anda lihat pH-nya masih belum mencapai 2 atau 3 Jadi masih harus saya tambahin Kostik soda lagi Untuk mencapai pH 2-3 guys Setelah pH mencapai 2 Langkah selanjutnya Saya persiapkan 2 lembaran stainless steel Untuk melakukan Atau menangkap Hendapan Dari cairan tersebut Dengan cara Elektrowining gas Bisa anda lihat di video ini guys Setelah saya pasang semua Maka elektrowiningnya Saya set ke 1,5 volt sampai 2 Dan saya tunggu Sekitar 5 sampai 10 menit Untuk menangkap Hendapannya guys Bisa anda lihat di video ini guys Inilah hendapan Yang saya hendapkan 5 menit tadi Sudah ada hendapannya Yang menempel di stainless steel Dan sekarang lagi saya bersihkan Dengan sikap Untuk melepaskan Hendapan-hendapan tersebut Ya inilah guys Hendapan tersebut Lumayan banyak Yang saya elektrowining ini guys Setelah proses pembersihan Hendapan di stainless steel Ini Langkah selanjutnya Nanti akan saya Saring Di tisu Dan saya bilas Setelah itu saya Rosting guys Ya inilah guys Hasilnya Saya akan Saring Semuanya Dan Setelah Saya Saring Nanti akan Saya bilas Untuk menghilangkan Kotoran Kotorannya Setelah itu Akan saya Rosting guys Langkahnya Ikuti terus Video ini Sampai Selesai Lanjut break Semongko Ya inilah guys Hasil dari Penyaringan Hendapan Setelah saya Elektrowining Ini guys Dan Proses Setelah penyaringan Ini Selesai Nanti Langkah selanjutnya Akan saya Bilas Dengan Air besi Atau Air panas Sebanyak 3 Sampai 4 Kali Guys Ya inilah guys Proses Pembilasan Dengan Air Panas Atau Air besi Yang saya Lakukan Sebanyak 3 Atau 4 Kali Pembilasan Tersebut Supaya Lokam-lokam Kotornya Pada Menguap Ini guys Bisa Anda Lihat Di video Ini Setelah Saya Saring Dan Saringan Hendapan Tersebut Saya Taruh Di kowi Dan Inilah Hasil Roasting Setelah Saya Roasting Dan Sudah Terbakar Hamus Ini Nanti Akan Saya Kebur Oke Guys Ikuti Terus Channel Dinar Top Ini Ya Ini Sekarang Proses Selanjutnya Adalah Saya Lepur Hendapan Yang Sudah Saya Roasting Dan Untuk Pertama-tama Dengan Api Kecil Dengan Api Kecil Agar Yang Sudah Hangus Tersebut Tambah Hangus Dan Nanti Kalau Sudah Kemerah-merahan Baru Saya Kasih Langsung Dengan Sedikit Soda Api Kemudian Saya Tambahkan Pijenya Guys Ya Ini Saya Tambahkan Soda Api Sedikit Atau Kosti Soda Supaya Hendapan Tersebut Cepat Mencair Setelah Itu Saya Tambahkan Dengan Borak Sedikit Cemi Sedikit Agar Hendapan Itu Menjadi Satu Dan Timbul Atau Muncul Logam Yang Ditandai Dengan Warna Bening Bisa Anda Lihat Di video Ini Guys Saya Menambahkan Sedikit Sedikit Boraknya Agar Cepat Menjadi Logam Hendapan Tersebut Guys Kalau Nanti Borak Atau Bicernya Terlalu Banyak Akan Saya Buang Agar Logam Tersebut Muncul Ya Ini Lihat Bisa Anda Lihat Di video Ini Sudah Kelihatan Logam Dan Sudah Ada Bulat Bulat Pening Dan Itulah Logam Sebentar Lagi Logam Akan Saya Ambil Dan Saya Tambahkan Kostik Soda Agar Cepat Mengkeras Dan Bisa Diambil Serta Habis Ini Saya Masukkan Kedalam Air Agar Menjadi Padat Logam Ini Dan Inilah Logam Asam Ini Setelah Saya Cuci Logam Bulionya Ini Setelah Saya Cuci Nah Ini Inilah Hasilnya Dari Batua Yang Saya Sistem Asam Dan Saya Hendakkan Dengan Electrowening Inilah Hasilnya Ya Hasilnya Oke Tinggal Nanti Saya Cuking Nanti Hasilnya Ada Masnya Atau Tidak Nanti Sekalian Kalau sudah Satu kilo Guys Ya Nah Inilah Hasilnya Oke Guys Kalau Menurut Anda Video Ini Bermanfaat Berguna Serta Menginspirasi Untuk Anda Maka Jangan Lupa Tekal Tombol Pojok Kanan Bawah Yang Berluku Gambar Saya Terima Kasih Sampai